Hai saya di channel PS ya kali ini membahas keberan caranya menginstall jomblah yang mengacara integrasi dengan kumate atau kumat-kumat kumat itu lagi ini yang membuat website pembelah menjadi website jual beli ya jadi semacam online shop Oke langsung ya ke bahasa kita ke screen dulu ya Nah pertama kalian harus mendownload dulu ya tapi saya sudah mencoba downloadnya ada kemunya disini ya jadi kalian bisa mendownload kekumat kita ke ini dulu ya web utamanya nah kalian bisa mendownload sini ya yang tersedia itu versi 39 ya dengan oke kita langsung ya kita sudah mendownload tadi ada di eh Oke ada di sini ya kita pakai yang versi paling terakhir versi keluar dulu ke ini ya folder kemudian kita ekstrak dulu oke sudah dia akan menghasilkan folder begini ya sekarang kita dinam menjadi nama domain web ya misalnya olshop ya sampai ke olshop 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 ke-2022 ya eh 2022 ah ke-2022 ya biar sandal lupa sekarang kita ke browser ya dan jangan lupa kalian mengaktifkan modul Apache dengan nama SKL ya untuk membuat laptop komputer Anda menjadi localhost-host lokal ya nah kita ke localhost lokal posennya tadi nama folder ya eh ini Nah kita akan diantar ke sini ya ini masih versi lama ini ada tetapi sebahasa ke-6 online-online shop belajar saat belajar ah Oke coba web online sub belajar menggunakan menggunakan cms-jombla Oke ini kristal ya set ya ketika selesai apakah web Anda langsung offline atau nungin seno kemudian email-email anda ya biasanya untuk konfirmasi username bisa pakai standar saya konfirmasi itu update admin 12345 kita harus next ya ke selanjutnya salahnya ternyata ya kita coba dulu ulang kemudian disini ya ini pengantaran database database nya kita pilih yang lgkosnya Oke username itu bukan itu ya karena kita menggunakan server apache dia mengarah ke Linux usirnya ke rupiah langpastornya kerasi blank oke nama-nama database nya aja ya kita saja kalau sop 2022 tidak berkelahi ya di nah disini finalisasi ya terakhir kalian harus memilih dengan sampel ya kita menggunakan pilihan yang pilihan yang pilihan yang terakhir ya oke jangan yang non nanti karena kita tetap belajar ya dan gunakan sampel saya kita ke install ini proses ya nah ini kita sudah sukses ya kita disuruh pilihan dikasih pilihan mau ke lesit ini ke halaman home ya kalau yang ini kadang sebelumnya kita harus menghapus dulu folder installan ya dengan cara mengkliknya kecil sudah di remove ya kita ke halaman belakang saja belakang ingat ya user dan passwordnya kalian buat ya Oke ini juga error apa ya ya mendeteksi Oke jika permisi terbesar saja kena kita lihat halaman depan dengan memilih ini yang nama Oh iya kita disuruh memilih dulu ya kita tidak dipergang kita harus memilih menggunakan sampel atau apa cuman bertumat atau sampai kita pilih yang dengan sampel ya nah ini sudah sukses ya nanti kita belajar sampai yang ikut maka kuliah saya ya kita akan membahas sampai final nanti kita coba kalau menform apa yang terjadi ini ya ini dengan sampel ya Oke selamat belajar ya mungkin sampai disini dulu sampai jumpa di video lain ya Oke kalian belajarnya baik-baik semua bermanfaat ya kalian bisa mandiri saya menciptakan depan keadaan Oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati